Pemerintah Satuan Reserse dan Kriminal Polres Pidi menangkap 4 orang peneror aparat desa Cot Cantik, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Dari tangan pelaku, polisi mencinta 7 senjata laras panjang jenis AK-56 beserta 10 butir amunisi. 4 pelaku teror itu yakni Abdul Manaf, Zakaria, M. Hasbalah, dan Ruslan. Para pelaku ditangkap di sejumlah lokasi terpisah di Kabupaten Pidi, Jaya sejak seminggu terakhir. Tertangkapnya para peneror bersenjata ini berawal dari ditangkapnya Abdul Manaf yang berperan sebagai eksekutor dalam aksi penembakan rumah milik Ibrahim, warga Cot Cantik, Pidi, pada Rabu 19 Oktober lalu. Polisi yang melakukan pengembangan kemudian menangkap Zakaria, warga Kecamatan Sakti, yang merupakan pemilik senjata AK-56 yang digunakan Abdul Manaf. Dari pengembangan keduanya, petugas kembali menangkap Hasbalah dan Ruslan yang berperan sebagai penyimpan senjata api yang digunakan Abdul Manaf. Kapolres Pidi, AKBP Ali Qadhafi mengatakan keempat pelaku telah menjadi buruanan polisi sejak Oktober lalu karena kerap meresahkan warga dengan senjata api yang mereka gunakan. Mereka ini motifnya itu masalah dendam pribadi, dendam lama yang tidak terselesaikan antara yang bersangkutan, antara tersangka dengan korban. mulai dari kasus masalah kambing sampai dengan masalah waktu itu ribut-ribut pribadi.